Selamat sore pemisahan dan menyaksikan news update saya, Carlos Michael. Panitia khusus pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum mulai menggelar rapat perdananya. Dari 10 fraksi muncul tujuh nama yang akan memperbutkan kursi pimpinan. Umumnya tiap fraksi mencalonkan kadernya sendiri. Fraksi PDI Perjuangan mencalonkan Wakil Ketua Komisi Hukum Trimedia Panjaitan. Partai Golkar mengusulkan Ketua Komisi Pemerintahan Rambe Kamarul Zaman. Sementara Partai Gerindra mengirimkan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ahmad Riza Patria. Trimedia Panjaitan mengatakan bahwa pimpinan fraksi PDIP telah melakukan komunikasi dengan fraksi lain perihal siapa yang akan menjadi kandidat Ketua Pansus RUU Pemilu. Trimedia pun mengaku siap jika PDIP menunjuknya sebagai calon Ketua Pansus Pemilu. Itu pasti sudah oleh pimpinan fraksi. Seperti apa nanti di lapangannya, seperti apa lobby dan komunikasi pimpinan fraksi yang dilakukan oleh pimpinan fraksi kita lihat saja. Memang variannya dua, target dan langsung pemilihan ketua kemudian Wakil Ketua. Kalau dari PDIP perjuangan yang dicalonkan, yang diajukan katanya Abang Bang, betul Pak? Dari Ibu Ketua Umum dan dari Mas Bambang. Sampai saat ini ya belum berubah. Tapi apakah berhasil atau tidak kita lihat saja nanti. Tapi Abang sudah bersama Pansus ya? Oh iya, sebab ini ada juga kaitannya dengan Komisi Dua. Mitra kerjanya adalah dengan Komisi Dua yang akan mengatur ini. Jadi ya partai masing-masing punya kepentingan gitu ya. Kan untuk mengakomodasi partai-partai menengah dan partai kecil, sebetulnya sistem yang paling masuk akal adalah sistem Undang-Undang MD3, sistem paket Bang. Nah ini Golkar sudah melobi mungkin partai-partai menengah dan partai kecil. Ya kita lihat saja. Kalau mau jadi ketua.